Oke di video kali ini saya akan membuat sebuah bor mini yaitu bor untuk PCB yang pembuatannya cukup gampang sekali Ini menggunakan dinamo dari mainan bekas seperti mobil-mobilan atau dinamo mobil Tamiya Ini adalah hasil lubang PCB nya jika sudah dilubangi yang akan siap untuk kita pasang komponennya Ini adalah alat bor PCB nya yang sudah jadi Disini kita buka, ini menggunakan 2 baterai 1,5V Baterai yang biasa kita gunakan ya Nah ini kita pasang plat min nya Lalu kita tutup lagi bor PCB ini Kita tutup Nah disini jadi ada 2 baterai di dalamnya Setelah itu ada tombol on off, dinamo dan juga ada mata bor nya seperti ini Kita hidupkan dia akan berputar Setelah itu akan kita coba Nah disini cara penggunanya cukup mudah sekali Tinggal kita Tekan ke papan PCB nya seperti ini Ini putarannya cukup pencang ya seperti ini Sampai ada baretan seperti ini Untuk melubanginya kita tekan saja jangan sampai tergoyang-goyang Nah kita tekan terus sampai dia tembus ya seperti ini Seperti ini kita tekan ya sampai dia lubangnya semakin dalam Nah jika sudah ada kotoran keluar seperti ini berarti dia sedang sudah dalam lubangnya Sedang melubangi Kita tunggu Nanti dia akan menembus di belakangnya Nah seperti ini Ini sudah menembus ya Dan siap untuk kita pasang pada kebagian komponennya Oke jadi seperti inilah hasilnya Sekarang kita ke pembuatannya Bagaimana cara untuk pembuatannya Langsung kita ke tutorial videonya Oke bahan yang kita gunakan Paling pentingnya adalah Dynamo nya Untuk bor nya Disini kita bisa menggunakan dari mobil-mobilan Atau dari mainan bekas lainnya yang ada di namo nya Terutama seperti mobil Tamiya Dia pasti ada di namo nya Selain di namo kita butuhkan juga mata bor Ini ada di toko online ya Harganya sekitar 10 ribu Termasuk dengan jarumnya Nanti akan kita pasang disini Di bor nya Dan kita gunakan Haat pengeborannya Selain itu kita gunakan Nah ini dia Saklar on off Seperti ini ukuran kecil Untuk saklar mematikannya Lalu kabel Dengan panjang secukupnya Setelah itu kita gunakan juga Plat pada mainannya Kita ambil untuk baterai nya Plat baterai min dan plus Setelah itu ada lagi baterai Kita gunakan Strum nya menggunakan baterai Baterai 1,5V 2 buah baterai Juga bisa 1 buah baterai Ukuran 3,7V Tinggal kalian pilih Disini saya akan menggunakan yang 1,5V Menggunakan 2 baterai Lalu pipa Pipa air Menggunakan ukuran 1 per 2 Dengan panjang Kira-kira 1 jengkal saja Juga sudah cukup Lalu kita gunakan lagi Kayu Ini dia Ini kayu Seperti kayu dari Gagang sapu Ini untuk penutup Di bagian pipanya ini Untuk penutup baterai Oke sekarang kita ke pembuatannya Pertama-tama Dinamo nya Tujuannya akan kita pasang Di ujung pipa sini Kira-kira Ada 3 cm Nah Kira-kira disini Setelah itu 3 cm kelebihannya Kita pasang saklar ini Kita buat lubang dulu Untuk saklar ini Disini akan saya potong Menggunakan gergaji besi Juga bisa kita panaskan Jika ingin cepat Ini dia Ini sudah Ada lubangnya seperti ini Kira-kira ukurannya Pas Tidak terlalu kecil Tidak terlalu besar Nah disini kita Coba Nah setelah itu Dinamo nya Nanti akan kita pasang Kita Copot dulu Terlebih dahulu Saklarnya Disini akan kita pasang Kabelnya terlebih dahulu Di bagian Saklarnya Saklarnya akan Sudah muat ya Lubangnya Sekarang kita ke Bagian kabelnya Akan kita rancang Bagian kabelnya Untuk on-off nya Disini kita gunakan Kabelnya Kabelnya kita pasang Di kaki saklar Yang kita gunakan Di saklar ini Kita pasang Nah seperti ini Kira-kira setelah sudah dipasang Kita pasang lagi Plat Baterai ukuran plus Yang tidak ada pairnya Ini untuk yang plus ya Jadi Disini kita pasang Kita tempelkan Seperti ini Kalau yang satunya Menyambung ke kabel Yang satunya Menyambung ke plat Disini kita tambahkan kabel Agar platnya ini Tersambung Nah seperti ini Kita gunakan Rambutnya saja Pendek seperti ini Oke ini kita lilit Rambut kabelnya Nah ini Masih goyang-goyang ya Disini akan saya Solder terlebih dahulu Kabelnya Menggunakan solder Oke seperti ini Ini sudah tersolder ya Agar tidak tergoyang-goyang Sekarang kita pasang Ini kabelnya Kita keluarkan ya Nah seperti ini Dan Jadi posisinya Seperti ini Kabelnya nanti Akan kita Pasang ke dinamo Dan platnya Ke baterai Oke seperti ini Nah Seperti ini ya Kira-kira Tidak miring Nah disini Terlihat Bagian platnya Jika kita lihat Dari lubangnya Ini untuk ke baterai Dan ini ke dinamo Sekarang kita ambil Dinamo Dan kita pasang juga Kabel pada bagian Dinamonya Kita solder Nah seperti ini Ini sudah disolder Dari kaki dinamo satunya Kita pasang juga Kabel yang satunya Nah jadi seperti ini ya Dua kabel Menyambung ke bagian dinamonya Yang satu Kabel kesaklar Dan kabel yang satunya ini Kita tembuskan Kita masukkan Sampai menembus pipanya ya Seperti ini Nah seperti ini Nembus Oke kita tarik Sekarang dinamonya ini Akan kita masukkan ke Pipanya Secara permanen Disini ya Jadi dia Akan masuk ke lubang ini Karena ini tidak muat Kita panaskan terlebih dahulu Menggunakan korek Atau pemanas Mengering rambut Juga bisa ya Kita panaskan Oke ini sudah panas Kita tekan Seperti ini Nah Kita tekan terus Jangan sampai Terlalu lama Nanti dia akan Tidak panas Nah kira-kira Seperti inilah Tidak terlalu dalam Juga Tidak apa-apa Nah kira-kira Seperti ini Jadi dia tidak akan Lepas Dinamonya ini Sudah menempel Di dalam pipanya Ini kabel yang tadi Kita masukkan Adalah untuk Ke baterai Ke baterai Bagian Min Akan kita potong Disini ya Kita masukkan terlebih dahulu Baterainya Jadi baterainya Seperti ini Bagian plus Posisi ada Di bawah Nah jadi Disini Akan menyambung Ke kabelnya Kita potong Kita lilit Seperti ini Nah jadi Dia akan menempel Ke baterainya Kita tes Nah Dinamonya hidup Oke Ini kita Keluarkan terlebih dahulu Baterainya Disini akan Kita pasang Plat Untuk ke Baterai Minnya Kira-kira Seperti ini Sudah kita pasang Plat Untuk ke Baterai Bagian Minnya Sekarang kita pasang Bagian penutupnya Menggunakan kayu Kayunya kita potong Kira-kira 2 cm Untuk penutup Baterainya Ini dia Ini Sudah terpotong Kayunya Dan akan kita pasang Di bagian Ujung Baterai Ini baterai Kita masukkan lagi Dengan posisi Plus ada di bawah Kita pasang Pairnya Untuk menuju Ke Baterai Minnya Seperti ini Nah Kita paskan ya Seperti ini Posisinya Nah Pairnya Seperti ini Setelah itu Kita pasang Kayunya Untuk menutupi Bagian Baterainya Nah Seperti ini Kita tekan Oke Seperti ini Setelah itu Saklara kita tes Apakah dia hidup Nah Hidup ya Terdengar suaranya Hidup Berarti Sudah Beres Sekarang Kita ke Pemasangan Pada Mata bornya Disini kita pasang Kita kencangkan Seperti ini Baut Baut Pada Mata bornya Kita kencangkan Nah Usahkan Tidak mudah Copot ya Nah Disini dia Ikut berputar Jika dihidupkan Seperti ini Sekarang kita pasang juga Untuk Mata bornya Ukurannya Yang kecil Seperti ini ya Seperti Ukurannya Seperti Kaki Pada Kaki Komponen Lubang Lubangnya Jadi tidak Kebesaran Nah Kita kencangkan Kita hidupkan lagi Nah Dia hidup ya Oke Jadi seperti ini Jika Mata bornya Sudah terpasang Sekarang Kita tes Ke PCB Ini dia PCB nya Kita tes Apakah dia Bisa Berputar Nah Seperti ini ya Wah Putarnya Kencang sekali Jika kita Melubangi Kita Jangan Tergoyang Kita Tahan Nah Kira-kira Seperti ini Jangan Sampai Bergoyang Agar Bornya Ini dapat Melubangi Dengan Rapi Oke Jadi Seperti inilah Cara Untuk Pembuatan Bor Dari Dinamo Mainan Bekas Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di video Saya Yang Selanjutnya Terima Kasih Sampai 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 Sampai